Hai masih bergol bersama saya Bang Jek nah ini terkait dengan BBM subsidi nih BPH migas meminta pemilik SPWU di Provinsi Jambi untuk menyalurkan BBM bersubsidi sesuai aturan Hai kayak kemarin ikan enggak sesuai aturan dan juga ditangkap tuh hal ini diungkap pihak BPH migas pasca di reskrim sus Polda Jambi mengungkapkan kasus di SPWU tebing tinggi yang kemarin nah betul kan terbanyak kan yang ada informasinya kita pantau di pantauan Bang Jek Hai Badan pengatur hilir minyak dan gas bumi mengingatkan kepada pemilik SPBU untuk tidak menyalahgunakan penyaluran BBM bersubsidi hal ini disampaikan oleh tenaga ahli BPH migas Hendrianto pasca terungkapnya kasus di salah satu SPBU di kawasan tebing tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jambi pada beberapa waktu lalu tenaga ahli kementerian ESDM Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Hendrianto itu mengatakan pihaknya telah menyiapkan sanksi bagi SPBU yang melanggar aturan tersebut berupa pengurangan jatah BBM bersubsidi hingga pencabutan izin operasional dengan demikian pemilik SPBU diharapkan dapat bekerja dengan baik sehingga masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi bisa mendapatkannya dengan mudah ini adalah hasil untuk tempat sasaran untuk masyarakat-masyarakat yang dibawa jadi ada informasi-informasi barangkali teman-teman bisa langsung kepada Polda bahwa subsidi ini disalunkan untuk tempat sasaran sebelumnya Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jambi berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU dengan nomor 26.04.11 RT 32 Desa Purwoda di Tebing Tinggi dari pengungkapan tersebut kepolisian mengamankan lima orang pelaku yang dua diantaranya merupakan karyawan SPBU itu sendiri sedangkan tiga orang lainnya merupakan sopir dari dua mobil yang mengisi BBM bersubsidi yang akan disalurkan kembali sebagai bahan bakar mobil pengangkut kayu PT WKS Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan